adalah laksa manama cenghi orang kenal dengan sebutan muhammad cengho itu ulama dari cina cengho ditarik balik ke negeri tiongkok, cina timbul generasi berikutnya segiarnya agama islam tentang bumi jawa, khususnya beliau adalah yang bernama bun sueho sinton bu? oh enggak, maksud gue bun sueho ini aku sinton beliau adalah nama asli dari ulama yang diperbantukan di mojopahit pada saat itu diminta oleh Prabu Brawijaya 5 mojopahit untuk membantu mojopahit agar ada ketenangan dan pada saat itu beliau dikasih hadiah sebidang tanah di daerah ampel bun sueho kemudian bergelar menjadi raden rahmat dan kemudian dikenal orang dengan sebutan sunan ampel baru tahu ayah untung ketemu nadmi'wa ya bun sueho atau kanjeng sunan ampel perjuangannya diteruskan oleh dua orang putranya menciarkan islam menciarkan islam tentang bumi jawa satunya bernama sunan berajat satunya namini pun sunan bonang kalau papanya bernama bun sueho salah satu utra belion ini ku namini bunang orang jawa susah lida ngomong bunang jadi bonang kebetulan makamnya di daerah tuban juga ya pak ya Allah rabbi kemarin saya beberapa hari keliling di tuban dan karena padatnya acara belum sempat kesana subhanallah di bumi mojopahit sendiri ada syekh besar yang mensyarkan islam di tanah jawi di bumi mojopahit khususnya beliau bernama tan kim han tan kim han gugur tetapi sebelumnya sudah beranak pinak kernokawin kali orang pri bumi jawa dan salah satu keturunan keberapa dari tan kim han beliau menjadi orang besar di negeri indonesia ini kita kenal dengan sebutan gusdur atau abdur rahman wakhir keturunan beberapa tingkat dari tan kim han ayah batu tau tan kim han gugur adiknya melanjutkan perjuangan tan kim han ke bumi demak bintoro jawa tengah dengan didirikannya kerajaan islam pertama tengtana jawa yang sebelumnya belum pernah ada kerajaan islam justru didirikan oleh raden patah kita kenal dengan sebutan raden patah tapi nama asli beliau adalah adik dari tan kim han beliau bernama tan eng hwad ayah jino kabe kulau panjenengan kebuka hati sarang-sarang belajar khususnya tentang bagaimana peristiwa isra dan mikrot punya makna besar di dalam hidup dan kehidupan kulau panjenengan isra dan mikrot tadi terima kasih